Dari pendalilan yang ketiga, disana ada hadith dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili, yang mana disebutkan Nabi sedang tidur, bahwa Nabi sedang tertidur, kemudian Nabi didatangi dua malaikat yang mengangkat dirinya. Di ketiaknya kemudian mendatangkan kepada Nabi Jabalan Wairan, gunung yang terjal, yang sudut elevasinya 90 derajat, yang vertikal, yang susah untuk didaki. Maka berkata malaikat, ayo naik ya Muhammad, dikatakan aku tidak mampu. Maka berkata kedua malaikat, kami akan membawamu, membantukmu. Tapi kamu memanjat. Maka di saat aku telah sampai kepada tengah gunung, maka aku mendengarkan suara jeritan yang melolong. Maka dikatakan, mahadihil aswat. Suara apa ini? Kata Nabi, Ini adalah suara lolongan dari penduduk api neraka. Maka di saat aku menoleh kepada mereka, manusia-manusia yang melolong itu, Maka aku mendapati biqawmin mu'allakina bi'arokibihim. Mereka digantung dari kaki-kaki mereka di atas dan kepala-kepala mereka di bawah. Musa popatun asdaqohum. Musa popatun asdaqohum. Tasilu asdaqohum damen. Maka Allah merobek mulut-mulut mereka. Dan terbuncah dari mulut-mulut mereka, sampai kepada mendekati kuping, dirobek. Maka membuncah darah. Dan dikarenakan mereka dalam keadaan terbalik, maka darah-darah itu membuncah kepada muka-muka dan rambut mereka. Maka siapa mereka wahai Jibril? Ataupun malaikat? Maka mereka adalah orang-orang yang berbuka, sebelum dihalalkan waktu berbuka kepada mereka. Maknanya mereka berbuka di siang Ramadan. Belum masuk kepada waktu maghrib. Maka hadith ini, hadith yang menjadi tarhib. Menjadi peringatan. Beware caution. Bagi mereka orang-orang yang berani berbuka puasa dengan sengaja. Di siang Ramadan. Maka kelak akan diadab. Berhak untuk diadab. Diapin raka. Dengan dibuncahkan. Dipecahkan dari. Dirobek dari mulutnya. Sampai kepada mendekati telinga. Dan digantung. Maka akan membuncah darah. Kepada wajah-wajah mereka. Ia dan billah. Maka hadith ini, barakallahu fikum. Hadith yang diriwetkan oleh Imam An-Nasai di Sunan Al-Kubro. Dan Ibn Huzaimah. Dan Ibn Hibban. Dan Al-Hakim. Semuanya dari jalan. Abdirrahman Ibn Yazid. Ibn Jabir. An-Sulaim Ibn Amir. An-Abi Umamah. Maka semua rizal Nafikot. Dan telah disayihkan oleh Al-Hakim. Dan juga Al-Haythami. Dan bahkan. Telah disayihkan oleh dua muhadith. Zaman Nau. Seperti Asyih Al-Albani disahihahnya. Dan Syihkamimuqbil Al-Wadi'i. Di Jami'us Sahih. Maka inilah dari At-Tarhib. Bagi mereka orang-orang yang berani meninggalkan puas Ramadan dengan sengaja. Maka ini azab yang perih dan pedih.